Yo 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 what's up guys kembali lagi bersama gue Pan Alden dimana gue bakal ya ngajarin kalian trading ya kan 1DL model 1DL aja kecil ya kecil tapi kalian bisa profitnya lumayan juga dan juga bakal jadi fast trading gitu ya dimana aku bakal ngajarin kalian ya tips tips trading dengan 1DL dan aku bakal langsung praktekin guys jadi kalian gak perlu khawatir gitu kan kalo misalkan eh bang bang prakteknya mana lu jangan bacot doang lu ya kan ya aku bakal praktekin guys jadi kalian tenang aja oke jadi ya aku bakal langsung aja oke guys sebelum itu gue bakal pake akun kedua karena kenapa kalo gue pake akun pertama ya orang-orang pada tau gue expand jadi ya bakal sulit untuk tradingnya karena mereka pasti jualnya bakal mahal banget guys so ya tanpa bahasa berhasil langsung aja kita let's go ya oke oke guys ya gue udah pake akun kedua gue dimana ini akun kedua lu udah liat lah ya ini gue ada 1DL disini ya apakah kita langsung gasken aja ya kita langsung gasken aja lah guys ya kita bakal cari dulu itemnya dulu so langsung aja kita bakal gasken cari itemnya dulu oke guys ya gue udah nemukan itemnya coy dan ya ini itemnya ini adalah udah burning eye karena ini kita modalnya 1DL jadi kita bakal ke buy eye dulu ya gue udah tau ya gue stalker lama gitu kan jadi gue udah hafal boltnya langsung aja kita ke buy eye pay ya guys ya kita bakal klik buy eye pay cuy buy eye pay ya ini udah linknya so kita langsung loncat aja coy langsung aja kita nunggu linknya ini workbook buy plus tolong ya jangan ada link-linknya ini karena ini membuang waktu saya oke langsung aja kita ke marketplace nya coy oke kita udah di marketplace nya nah rose pertama itu guys ya kalian tuh harus melihat dulu kayak konsep tradingnya kayak misalkan nih kalian mau trading burning eye gitu kan nah trading burning eye itu perlu namanya ya tetep ya sebenernya trading itu perlu analisa dulu guys karena kenapa kalian harus lihat dulu guys kayak iya mereka terjual tuh di harga berapa gitu dan ini gue udah lihat satu ya ini ada yang jual 51 itu kan kita tunggu dua kali lagi guys oke misalkan nih ini ini jual 50 sih kita coba buy ya buy 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 trade kita coba buy trade gitu kan siapa tau bank ini beneran jual atau dia beli coy gak tau nih ini abang ini tidak menjual kayaknya dia AFK doang guys ya kita sih mencari ya mencari ada yang menjual tapi belum ada seller jadi kita tunggu dulu coy sell apa dia? dia seller strange idea kita perlu bernihar ini 4 kita coba tanya coy 4 tadi ada yang jual 51 jadi kita bisa beli di harga 50 coy tapi gak tau juga nih kalau abang ini mau jual di harga 51 juga kita gak bakal beli ya sebenernya trading itu simpel guys karena kenapa misalkan nih kalian lihat ini ada yang jual 51 itu kan nah kalian tuh bisa analisa ini ini baru satu nih yang jual nih kalian mending lihat kayak 2 sampe 3 atau mungkin 5 kalau kalian mau aman nah ini dia jual 55 coy ini overpay banget ya guys kalian jangan beli 55 ini ya oke dan nih orang orang pada minta 50 so which is harga realnya itu mungkin 50 sampe 51 ya 50 sampe 52 lah mungkin harga paling mahal itu di 52 dan harga paling murah itu di 50 nah mungkin seperti itu jadi kita mungkin cari dulu sellernya yang bisa kita tawar harganya oke? oke guys ini kayaknya agak lama coy nyari trade orang yang jual coi jadi kita bakal bahas beberapa hal dulu oke ini coba ini kita tanya dulu nih ini jualnya berapa nih 4 berapa coy ini orang nih 4 4 kita coba tanya ya 4 4 2 50 oke oh dia mau coy 3 3 oh dia langsung mau coy tapi dia gak dia gak nge-trade gua mi 50 ayolah yes ayolah ayolah no 55 manip come on man ayolah 50 lah 50 come on i need DL i need DL need to profit i need 50 please wah wah gak dikasih coy gak dikasih coy berat coy trade apakah dikasih guys kayaknya gak dikasih sih karena yaaah yaaah gak dikasih guys kena steal guys ya jadi guys ya kita harus sabar aja pertama kita liat dulu marketnya dulu gitu kan dan yang kedua kita harus sabar oke karena kita udah liat marketnya udah tau real place nya jadi kita harus sabar guys oke jadi jangan terlalu terburu-buru mencari gitu kan mencari sesuap nasi ya kan yaaah makanya guys kita harus sabar jangan terlalu gegaba mencarinya dan juga ya kita yaaah cari aja seller nya oke oke guys kita udah nemu guys 51 coy kita beli burning air coy us gila coy kita beli burning air 51 dan dia kayaknya wah dia punya lagi cu wah sesat cu tapi kita kita udah dapet harga di 51 guys agak mahal dikit gak apa-apa karena kita otw harus cari profitnya dan by the way kita beli di jamnya kalian bisa liat sendiri yang 453 453 dan kita coba jual kita liat berapa menit ke jualnya dan juga kita liat apakah kita bisa profit oke guys banyak yang jual guys dan kayaknya kita harus tunggu sedikit dulu ya sedikit waktu dulu guys karena kayaknya agak susah untuk menjual ini guys ya bukan susah sih sebenernya guys cuman kayak kita harus tunggu dulu orang-orang sellernya tinggal dikit baru kita bisa jual dengan harga yang lebih mahal inget guys orang seller kalau banyak itu harganya pasti agak-agak turun gitu kan kalau seller-sellernya dikit kayak tadi ada yang beli di harga 52 253 itu baru harganya naik guys itu inget ya dicatat guys jadi kalian gak bakal bilang kayak bang pan lu bacot doang gitu kan teori lu gak ada guna ini-ini teori ini udah pasti berguna dimanapun pasti terjadi guys semakin dikit sellernya semakin murah dan semakin banyak sorry semakin dikit sellernya semakin mahal semakin semakin banyak sellernya semakin murah oke guys oh iya guys by the way guys gue mau bilang juga guys kalau kalian kalau misalkan mau trading itu kalian harus juga kayak agak aktif jangan diem doang karena kalau diem doang orang pasti lebih terkesan atau lebih pengen beli sama seller yang niat kayak misalkan kayak chat sell 53 dibanding orang yang diem kayak dia ini kayak si Zenitsu ini ya orang bakal lebih kayak pengen beli sama yang lebih aktif biasanya sih secara psikologi seperti itu guys jadi tolong kalian kalau jual barang-barang yang murah-murah seperti ini yang dibawah 1DL atau dibawah ya bilang aja 5DL itu kalian aktif-aktif aja guys karena ya itu bisa mendapatkan kayak menambah nilai plus kalian jadi seller gitu loh ngerti gak sih so ya kalian aktif-aktif aja jangan kayak terlalu pasif gitu biar kalian bisa mendapatkan kayak nilai plus menjadi seorang seller oke oke guys kita dapet 48 WL kita dapet 48 WL guys kalian lihat sendiri guys 48 WL untuk 1 burning ayo gila ini baru guys kita bisa cuan gede dan inget guys biasanya orang kalau urgent atau orang mau jual itemnya cepat mereka pasti bakal jual harganya murah guys ya ini barusan contoh aja nih barusan gue dapet ya harganya 48 WL kalian bisa liat aja guys ini ya kita bisa liat di trading history trade history ini liat satunya gue beli agak mahal sorry tadi gue sebenernya ya gue beli aja sebenernya 51 karena gue beli di harga normal sebenernya dan ini gue dapet satu harganya yang murah banget 48 WL jadi ini gue pasti bisa profit dengan ya kayak range yang lumayan besar karena 48 WL gitu kan so ya kita bakal langsung coba aja guys kita bakal coba tradingin lagi coy oke coba ya kita bakal aktifin dulu selamat menikmati 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 Silvest terus kayak item-item Wing yang IOTM itu juga bagus Dan ini trading tips aja yang 1-2 Misalkan Burning Eye Silvest Mungkin bisa Aneka baju-baju yang Black Friday Kayak Black Neon Hoodie Aneka Hoodie Jacket itu bisa guys Ya itu yang kedua yang ketiga Ko saranin guys kalian beli aja Yang kayak harganya itu Kalian bisa beli 2 biji ya misalkan kayak Burning Eye Harganya kan 48-50L Kan gue bisa beli 2 ya Dengan modal 1 Dell ya Gue bisa gitu loh jadi beli 1 aja Terus jual gitu Jangan kayak gue tadi ya tiba-tiba beli 2 Tapi bisa aja kalo kalian pay jadi trader Beli aja 2 cuman ya Saranku sisain aja setengah modalnya itu Jadi kalian bisa trading di bagian Di hal-hal lain gitu loh ngerti gak sih Kayak seperti itu guys Cut Tes Ya kayaknya Ya segitu aja sih guys video kali ini ya Kalian udah bisa liat Gue profit 4% dari modal gue Dalam waktu 10 menit 4% coy oke Dan itu sangat banyak ya For your information Oke guys kalian bisa liat sendiri Gue udah drop aja Ini 100 spot well ya Ya jadi segitu aja tips-tips profit dari gue Ya tentang tips profit dalam trading 1 DL Modal 1 DL 2 DL Ya sebenernya lebih ke 1 DL sih guys Karena gue emang bawahnya 1 DL aja Ya kalian komen gitu loh guys ya Di bawah ya Karena gue perlu juga Salon-salon konten lainnya Kalian komen aja di bawah So ya tenang aja Gue bakal baca semua komen Gue bakal bales semua komen Jadi tenang aja coy oke So ya I'll see you on the next video So ya bye-bye Semoga kalian bisa profit banyak Dengan teknik training ini Teknik-teknik yang gue kasih ini ya Tips-tips So bye-bye Pan Alden signing out I'll see you on the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.